Intro Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang menjam tapi berkali-kali? Gak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 282 Satu lembar Bukan tentang puasa, bukan tentang solat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir Tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hu Solatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya katam Tapi kalau bayar hutang tak dibayar Di akhirat kau akan cari dia Oleh sebab itu ada orang mati syahid Oh mati syahid Orang mati syahid gak merasakan sakratul maut Orang mati syahid gak merasakan azab kubur Orang mati syahid tidak merasakan isab Orang mati syahid langsung masuk surga Ilat dain Kecuali hutang Makanya kalau ada orang menagih hutang Itu dia bukan pelit Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan ha Arab Makanya datang ke rumah dia Habis pengajian nih langsung datang Assalamualaikum Kau mau menagih ya Aku bukan mau menagih Tapi menyelamatkanmu Anak cucumu Istrimu Tetanggamu Dari makan haram Ya Ayu Allazina Amanu Hai orang-orang yang beriman Hai orang yang percaya Bahwa setelah mati Dia akan hidup lagi menghadap Allah Iza tadayantum Bidainin Kalau kau menjalin transaksi hutang pihutang Ila ajalim Musamma Sampai kebatas waktu tertentu Faktubuh Tulis Saya pinjam kepada kamu 500 ribu Akan saya bayar pada bulan Mei Tahunnya jelas Banyak juga bulan Mei Maybe yes Maybe no Bulan berapa Bulan Mei Tahun 2020 Oke Sekarang bulan Maret Maret April 1 Mei 2020 Datang Tadi Kapan kau bayar Mohon maaf aku gak bisa Istriku baru meninggal Anakku pun sakit Jangan kau cerita panjang lebar Tak tahan air mata Aku mau menetes Kalau dia dalam kesulitan Fana ziratun ila maisarah Tunggu sampai dia lapang Maisarah artinya lapang Tunggu sampai dia lapang Setelah dia lapang Datang lagi bulan Juni Kapan kau bayar? Aku belum bisa Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku Daripada uang yang aku tagih Yang paling bagus Wa anta saddaku khairul lakum Kau sedekahkan itu lebih baik Karena aku pun makin datang Makin kumat darah tinggiku Kolesterol ku pun makin naik Jadi untuk yang 500 ribu Kau sedekahkan aja Lampil Tapi yang menghapal ayat ini Yang ngasih pinjaman Bukan yang minjam Sekarang banyak salah hafal Yang minjam pula yang hafal Begitu kita tagih Kapan kau bayar? Wa anta saddaku khairul lakum Kau sedekahkan itu lebih baik Itu ayat aku Ayat kau 282 Banyak sekarang orang salah hafal ayat Jadi dalam Islam Hutang piutang adalah Ajaran tolong menolong Tertulis dalam Quran Namanya fikih muamalah Ada fikih ibadah Sholat Zakat Puasa Ada fikih jihad Jihad Bismillah Ada namanya fikih muamalah Hutang piutang Gadai-menggadai Pinjam-meminjam Murabaha Mudarabah Bagi hasil Maka hutang piutang ini Cara tolong menolong Jangan sampai dihilangkan Tapi kalau tidak mendidik Maka Islam bukan agama Yang memanjakan orang Ada anak yang kurang ajar Kepada orang tuanya Bagaimana caranya berbakti Kepada orang tua yang telah wafat Apakah anak ini masih dapat Ampunan Allah SWT Datanglah Seorang bapak Mengadu kepada Umar bin Khattab Assalamualaikum Khalifah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Waalaikumsalam Ini anak saya kurang ajar Tolong dihajar dulu Kata Umar bin Khattab Umar bin Khattab orangnya bijaksana Dia tidak mau main pukul Dia tanya dulu Kenapa kau kurang ajar pada bapakmu Hai Umar bin Khattab Kata anaknya Ya Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya Ya Apa hak anak Mencarikan ibunya yang solihah Memberikan nama yang baik Memberikan makanan yang halal Itu hak anak Kata anaknya Ibuku tidak baik Makanku tidak halal Namaku pun tak baik Apa kata Nabi kepada bapaknya Apa kata Umar kepada bapaknya Sebelum anakmu durhaka kepadamu Kau sudah durhaka duluan kepada anakmu Jadi kalau begitu Ada anak durhaka Ada bapak durhaka Jangan sampai anak bapak tahu Nanti dia pulang Anak durhaka kok Dia senyum Kau bapak durhaka Ibunya tak baik Namanya tak baik Makannya tak baik Kasih dia nama yang baik Kasih dia makan yang halal Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus Karena makannya tak halal Dikasih dia makan Riswah Makan sogo Makan haram Kenapa kau kasih makan haram Gimanalah Pak Ustaz yang haramnya aja pun payah Astagfirullah Allah sediakan alam semesta Begitu banyak yang halal Kenapa kau kasih dia makan haram Jangan pernah kasih anak makan haram Pesan kakek saya Datuk saya Kalau bahasa kampungnya Grandfather Cucuku 40 orang Yang satu ini Jangan sekolah umum Maksudnya saya Saya tak dikasih sekolah umum Maka saya tak pernah sekolah umum Sekolah Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah Al-Azhar Maroko Sudah Tak pernah sekolah umum Cucuku yang ini Jangan sekolah umum Jangan kasih makan haram Nanti otaknya gelap Cucuku yang ini Jangan kalian kasih makan haram Nanti otaknya gelap Pesan itu Disampaikan Al-Marhumah Maksudnya ke saya Kau pun nanti anak kau Jangan kau kasih makan haram Nanti otaknya gelap Kalau sudah otak gelap Tak bisa membedakan Mana tiang Mana orang Sipaknya kebala kita Nah Jangan sampai anak kita Durhaka Gara-gara kita Bapak yang durhaka Kalau anak Sudah durhaka Meninggal orang tuanya Setelah itu dia bertobat Bagaimana cara Minta ampunnya Maka dia Bersodakah Mana dalilnya Seorang sahabat Datang menjumpai nabi Ummi Matas Ibu saya sudah meninggal Afa'ata saddakuan ha' Kalau saya bersedekah Apakah pahalanya Sampai kepada Al-Marhumah Ibu saya Dia kata nabi Tahu saddak Bersedekahlah Sedekahmu sampai Maka wahai anak-anak Durhaka Yang sudah mati Ibu dan bapakmu Maka datang kau Habis pengajian ini Langsung Ketempat anak yatim Panti Jompo Sekolah-sekolah Pondok pesantren Tanya Pak Kiai Pak Kiai Apa yang kurang Di pesantren ini WC Karena pesantren Santrinya seribu WC-nya dua Bayangkan panjang Antriannya Berapa yang keluar Dalam cerana Saya bangunkan WC Pahalanya mengalir Untuk Al-Marhumah Maka pagi petang Siang malam Mengalir pahalanya Sedekah Ayu sedekah Itu abdal Apa sedekah Yang paling abdal Sakyulma Memberi air minum Sedekah yang paling abdal Kasih air minum Saya ceramah Di Banjarmasin Di depan rumah Seorang pejabat Itu ada Kulkas Tapi gak sampai beku Freezer Setiap dipencet Keluar air dingin Gelasnya dikasih Pakai rantai besi Takut dilarikan Tukang Ambil aluminium Wakaf Untuk Al-Marhumah Itu bagus kan Saya ceramah di Malaysia Di pintu masjid itu Ada kotak Box Kalau kita ambil Satu botol Keluar botol baru Ambil satu botol Keluar botol baru Wakaf Untuk Itu bagus Sedekah Jangan sedekah Teh botol Nanti dia kena diabetes Air putih Bagus Mengalir Sedekah sumur bor Pergi ke masjid Putar keran Gak ada air Tanya pengurus masjid Pak pengurus Ya Mana sumur bor Gak ada Saya buatkan Langsung Itu berarti Kes itu Begitu cara Berbakti pada orang tua Dengan sodakoh Tapi Pak ustadz saya Jangankan sodakoh Makan saya pun Senin Kamis Pak ustadz Doa Allahumma gafirlahu Warhamhu Warafihi Warafu'anhu Bangun tengah malam Rabbi Firli Wali Walidayah Warhamhum Makama Rabbayani Sagihira Apa itu Bin'ah Bin'ah Membuat Sesuatu Yang tidak dibuat Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada Dalilnya Dari tiga aspek Qawli Fi'li Takriri Perbuatan Yang tidak Ada dalilnya Bin'ah Jangan Dibuatakan Perbuatan Yang tidak Dibuat Nabi Bin'ah Perbuatan Yang tak ada Dalilnya Bin'ah Karena kalau Dibuatakan Yang tidak Dibuat Nabi Bin'ah Nabi tidak Pernah pakai Peci Tunjukkan Saya mana Hadis Nabi Pakai Peci Berarti Peci Ini Bin'ah Nabi Mimbarnya Tangganya Dari depan Ini Masjid Tangganya Dari belakang Berarti Mimbar Ini Bin'ah Mimbar Nabi Tangganya Dari depan Tiga lantai Satu Dua Tiga Jadi Yang dimaksud Dengan Bin'ah Perbuatan Yang tidak Ada Dalil Misalnya Jam Dua belas Siang Ada Bapak-bapak Di panas Teri Tegak Menghadap Matahari Eh Pak-bapak Ngapain Aku Mengagungkan Allah Di bulan Raya Bin'ah Itu Karena Tidak Ada Dalilnya Sama Sekali Tapi Selama Ada Dalilnya Tidak Boleh Kita Katakan Orang Itu Melakukan Perbuatan Bin'ah Malam Jum'at Baca Yasin Yasin Wal-Quran Al-Hakim Innaka Lamina Al-Mursalin Bin'ah Loh Coba Lihat Dalilnya Yang dibacanya Itu Koran Apa Koran Koran Baca Koran Apa Pahala Yasin Itu Koran Itu Enggak Koran Koran Siapa Yang baca Yasin Suatu Malam Subuhnya Sudah Diampuni Dosanya Mestinya Baca Koran Itu Semua Tapi Karena Dia Enggak Sanggup Semua Dia Pilih Hati Koran Hati Koran Itu Yasin Sentuh Dia Tepat Di Hatinya Dia Jadi Milik Untuk Selamanya Makanya Orang Sebelum Ngapal Koran Semua Yang Dihafal Hatinya Dulu Itu Sebelum Ngapal Koran Yang Dihafal Hatinya Dulu Apa Hati Koran Ya Tapi Jangan Hatinya Aja Semua Hidup Yang Lain Juga Jadi Jangan Salahkan Orang Baca Yasin Baca Yasin Bin Ah Yasin Kan Kur Baca Yasin Malam Jumat Gak Masalah Semua Hidup Baca Yasin Masalah Karena Banyak Surat Yang Lain Baca Juga Al Fatihah Al Baqarah Al Nisa Al Imran Nisa Al Maidah Al Jadi Mudah Perbuatan Tidak Ada Dalilnya Bin Selama Ada Dalilnya Tidak Bin Tidak Bin Ustadz Kiat-kiat Apa yang kami Lakukan Sebagai guru Kepada Anak Didik Kami Sebelum Dan Sesudah Mengajar Agar Ilmu Mudah Dimengerti SDIT Al Farabi Aristoteles Socrates Thales Demokritos Itu adalah Pemikir-pemikir Dari Greek Yunani Kuno Pada Masa Abad Kedua Datang Seorang Khalifah Bernama Abu Ja'far Al Mansur Semua Buku-buku Dari Yunani Diterjemahkan Nama Lembaganya Dar Al-Hikmah Dar Rumah Hikmah Ilmu Pengetahuan Dibuatlah Dar Al-Hikmah Rumah Ilmu Pengetahuan Diterjemahkanlah Dari bahasa Yunani Kedalam Bahasa Arab Akhirnya Orang Islam Pun Jadi Dokter Afi Sena Karena Orang Barat Payah Menyebut Ibnu Sina Aferos Ibnu Rus Tapi Ada Seorang Yang Bergelar The Second Teacher First Teacher Aristoteles Second Teacher Al-Farabi Ternyata Al-Farabi Ini Bukan Dari Arab Tapi Dari Pomala SDIT Al-Farabi Ini Supaya Wali Murid Tahu Anak Ibu Di Mana SDIT Al-Farabi Al-Farabi Itu Artinya Apa Ya SDIT Al-Farabi Itu Di Barat Dia Diberi Gelar The Second Teacher Guru Pertama Aristoteles Guru Kedua Adalah Al-Farabi Saking Cerdas Artinya Apa Dia Tidak Hanya Diakui Dalam Islam Tapi Juga Di Luar Islam Kenapa Dikasih Nama Al-Farabi Karena Ingin Anak Anak Kita Dalam Kepalanya Tidak Hanya Logi Kimia Matematika Bahasa Inggris Tapi Juga Dalam Kepalanya Ada Quran Hadis Fiki Akhid Akhla Dan Bahasa Arab Sehingga Nanti Dia Akan Menjadi Ekonom Tapi Ekonom Yang Beriman Dia Akan Menjadi Filosof Filosof Yang Bertakwa Inilah Cita-cita Alumni Al-Farabi InsyaAllah Amin Ya Rp Nah Yang Pertama Kali Menjadi Guru Itu Adalah Ikhlas Karena Kalau Gurunya Ikhlas Cakapnya Masuk Ke hati Kalau Dari Mulut Kemulut Juga Masuk Tapi Kalau Dari Hati Ke Hati Juga Masuk Kira Kira Yang Saya Sampaikan Tadi Saya Mulai Tadi Jam 5 15 Sekarang Jam 6 5 Dan 50 Menit Saya Bicara Masuk Tak Ke hati Bapak Ibu Kalau Tak Masuk Ke hati Bapak Ibu Berarti Yang ceramah Itu Tidak Dari Hati Dari Mulut Kemulut Juga Masuk Yang Sampai Kemulut Pun Tak Masuk Yang Pertama Kali Tulus Ikhlas Karena Perbuatan Yang Paling Tinggi Amalnya Adalah Menjadi Guru Makanya Saya Lebih Memilih Menjadi Guru Saya Sampai Sekarang Menjadi Guru Cuman Saya Tidak Punya Kelas Dulu Sempat Jadi Dosen Habis Itu Keluar Kelas Saya Sekarang Masjid Lapangan Sepak Bola Stadion Gedung Olahraga Sport Center Antam Saya Mengajar Tidak Lagi Terbatas Oleh Dinding Kelas Semua Tempat Menjadi Tempat Mengajar Guru Yang Pertama Harus Ikhlas Yang Kedua Tingkah Laku Perbuatannya Guru Digugu Dan Ditiru Guru Itu Dari Mulai Cara Minumnya Diikut Orang Guru Minumnya Tangan Kiri Yang Minum Tangan Kiri Itu Setan Berarti Kalau Ada Guru Minum Pake Tangan Kiri Berarti Guru Setan Hati Hati Jadi Guru Oleh Sebab Itu Maka Guru Ini Luar Biasa Guru Ini Luar Biasa Bapak Ibu Perbuatan Yang Tidak Putus Setelah Mati Guru PNS Setelah Mati Putus Yang kan Mati Pensiun Aja Putus Tapi Guru Saya Dulu Punya Dosen Kata Dia Saya Lulus Hakim Tapi Kemudian Saya Tinggalkan Hakim Saya Pilih Jadi Guru Kenapa Gitu Pak Dosen Karena Kalau Saya Jadi Hakim Satu Tahun Ada Sepuluh Benci Yang Menang Senang Yang Kalah Benci Tapi Menjadi Guru Tidak Akan Ada Murid Saya Benci Kepada Saya Betul Guru SD Saya Berapa Kali Kepala Saya Diantuk Kanya Ketiam Asal Pelajaran Saya Gak Dapat Puk Diantuk Begitu Reuni Saya Cium Tangannya Saya Gak Sakit Ati Ingat Aja Dikit Datang Saya Saya Belikan Hadiah Saya Cium Tangannya Meleleh Armata Saya Betul Menjadi Guru Itu Niman Maka Saya Pilih Jadi Guru Guru Tidak Ada Pensiun Saya Sampai Mati Saya Tetap Menjadi Guru Oleh sebab Itu Maka Guru Ini Luar Biasa Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Oleh sebab Itu Menjadi Guru Tapi Jangan Gara-gara Ini Semua Pegawai Antam Keluar Mau Jadi Guru Memang Ibu Bukan Guru Tapi Ibu Menjadi Guru Bagi Anak Anak Ibu Bapak Jadi Guru Bagi Keluarga Bapak Itu Kita Sudah Menjadi Guru Insya Allah Mak Saya Perempuan Yang Biasa Dia Bukan Guru Dia Bukan PNS Dia Bukan Kepala Sekolah Tapi Dia Menjadi Guru Bagi Kami Anak Anak Kalau Kami Pulang Bawa Main Mainan Dia Tanya Mainan Ini Dapat Dari Mana Dari Jalan Mak Antar Ketempat Kau Jumpa Tadi Karena Tak Tahu Itu Punya Siapa Nanti Di Akhirat Ini Akan Kau Pikul Menghadap Allah Sampai Hari Ini Kalau Ketemu Barang Barang Di Jalan Tidak Berani Bawa Pulang Ingat Pesan Almarhumah Mungkin Cakap Ustaz Tidak Masuk Ketelinganya Tapi Kata Kata Ibu Luar Biasa Ibu Ibu Bapak Bapak Nanti Pesan Paling Jitu Sampaikan Pas Mau Mati Jangan Makan Haram Luar Biasa Itu Mereka Berkesan Sampai Anak Cucu Akan Mereka Sampaikan Nenek Mu Dulu Ketika Mau Mati Pesan Terakhirnya Jangan Makan Haram Baru Sebut La Ilaha Il Allah Pertama Ikhlas Yang Kedua Perhatikan Tindak Tanduk Kau Dikugu Dan Ditiru Yang Ketiga Insyaallah Bangkitkan Semangat Karena Setelah Kau Mati Akan Mengalir Pahalanya Abdul Somad Kalau mati Meninggal Dunia Setiap Bulan Rajab Bapak Bapak Ibu Ibu Anak Anak Bapak Cucu Bapak Ibu Yang Hadir Hadir Anak Kecil Setiap Bulan Rajab Mereka Beramal Abdul Somad Sudah Mati Dimakan Cacing Tanah Di Pulau Sumatera Di Riau Pahalanya Tetap Mengalir Dari Mana Dari Pomala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Apa Tip Cara Meraih Kesuksesan Yang Berkah Di Masa Muda Saya Tidak Pernah Bercita Cita Menjadi Apapun Cita Cita Saya Dulu Cuman Satu Bagaimana Membahagiakan Orang Tua Itu Ya Allah Aku Sekolah Tak Tahu Dulu Pulang Mau Jadi Apa Yang Penting Bisa Membahagiakan Orang Tua Itu Jadi Setelah Itu Sampai Ya Sudah Bisa Menyenangkan Hati Orang Tua Bisa Itu Sampai Di kampus Kampus Kepada Mahasiswa Kalian Kalau Belum Bisa Membahagiakan Orang Tua Jangan Menyusahkan Orang Tua Ini Kadang Baru Ngeliat Namanya Jadi Hap Kumat Darah Tinggi Mak Kalau Belum Bisa Membahagiakan Dia Jangan Menyusahkan Dia Maka Saya Di Mesir Empat Tahun Tak pernah Saya Minta Duit Tiba Tiba Sudah Sampai Dari Mekah Mah Aku Sudah Di Mekah Dari Mana Kau Dapat Ongkos Ada Tabunganku Sikit Sikit Bagi Mekah Kerja Pulang Bayar Utang Yang Pernah Menyusahkan Oleh Sebab Itu Cita Citanya Yang Pertama Mencari Ridha Allah Ridha Allah Fi Ridha Walidain Was Sukhutullah Fi Sukhutil Walidain Pulang Saya Kekampung Saya Mau Beli Tanah Berapa Meter Ternak Lele Tanam Cabai Daun Nubi Malam Mengajar Ngaji Cita Saya Kecil Tidak Cita Mau Jadi Terus Kata Mak Saya Masa S2 Tinggal Di kampung Pergilah Ke kota Akhirnya Saya Menghonor Jadi Dosen Siang Jadi Dosen Malam Ceramah Di Masjid Direkam Di Upload Khutbah Di Upload Like And Share Akhirnya Viral Diusir Beberapa Kali Makin Viral Dibully Dibully Makin Viral Akhirnya Yang Membuli Saya Tawad Ini Orang Makin Dibully Makin Viral Kita Diamin Aja Itu Semua Itu Kerja Kita Atau Kerja Allah Kerja Allah Kerjakan Kerja Kita Urusan Allah Biar Allah Yang Ngurus Kita Hidup Ini Sama Macem Bawa Pancing Kita Tugas Kita Ambil Bambu Pasang Kail Cari Cacing Letakkan Masalah Ikannya Datang Tak Datang Itu Urusan Ini Kadang Banyak Orang Ngurus Urusan Allah Yang Dia Urus Urusan Allah Yang Kau Urus Kata Allah Yang Mendatangkan Ikan Ini Urusan Aku 10 10 Pancing Pasang Itu Urusan Kita Tarik Pancing Satu Cacing Ilang Cari Pasir Satu Kail Ilang Tarik Pasir Satu Talinya Ilang Yang Kesepuluh Mambunya Ilang Marahkah Kita Tidak Karena Urusan Kita Sudah Selesai Serahkan Urusan Allah Pulang Ke rumah Rupanya Allah Mau Kasih Kita Bukan Ikan Mentah Tapi Ikan Ikan Masa Banyak Orang Terlalu Berpikir Hidup Ini Kau Buat Saja Urusan Urusan Allah Urusan Berangkat Dari Rumah Kerja Masalah Hasilnya Urusan Allah Berapa Banyak Orang Bekerja Tapi Tak Dapat Apa Apa Betul Kalau Sudah Rezki Tak Kemana Tapi Gara Gara Ini Lalu Bapak Tidak Kerja Dibangunkan Ibu Besok Pagi Bang 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 Bapak Tidak Kerja Masuk Kantor Urusan Allah Kalau Ada Suami Ibu Seperti Itu Ibu Jangan Marah Biarkan Nanti Jam 12 Dia Bangun Dia Lapar Dia Tengok Mana Makanan Ibu Jawab Urusan Allah Harus Ada Usaha Dan Ikhtiar Pertama Niat Cari Ridha Allah Kedua Senangkan Orang Tua Ketiga Berusaha Setelah Itu Tawakal Allah Hidup Jangan Susah Hidup Sudah Susah Jangan Bikin Susah Hidup Sudah Pahit Jangan Minum Kopi Pahit Apa Hukumnya Suami Menyembunyikan Uang Dari Istri Bang 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 Kata Istrinya Bang Ini duit Apa Bang Duit Duit Sial Oh Duit Sial Udah Kesembunyikan Kau Dapat Juga Bapak Menikah Sama Ibu Ibu Menikah Sama Bapak Apakah Hartanya Jadi Satu Atau Harta Masing-masing Mereka Mau Hartanya Jadi Satu Dan Bapak Ketakutan Itu Itu Yang Saya Baca Sekarang Kita Baca Ayat Sekarang Sekarang Memang Kalau Belum Sarapan Susah Nangkap Saya Ulang Sekali Lagi Wala Kum Nisfu Matara Kaz Wajukum Hai Para Suami Kamu Dapat Setengah Harta Istrimu Kalau Tidak Ada Anak Artinya Artinya Hartanya Mi Misa Harta Bapak Beda Harta Ibu Beda Ibu Kerja Punya Kebud Punya Tanah Punya Speedboat Itu Harta Dia Bapak Punya Usaha Harta Bapak Meninggal Ibu 50% Apa Beda Harta Ibu Dengan Harta Bapak Di Dalam Harta Bapak Ada Hak Ibu Dalam Harta Ibu Tidak Ada Hak Takbir Saya Ulang Sekali Lagi Ibu Menikah Dengan Bapak Bapak Menikah Dengan Ibu Ibu Bawa Harta Bapak Bawa Harta Bedanya Dalam Harta Bapak Ada Hak Ibu Dalam Harta Ibu Tidak Ada Kenapa Dalam Harta Bapak Ada Hak Ibu Karena Bapak Wajib Memberi Naf Kewajiban Bapak Lima Pertama Kasih Makan Kedua Kasih Pakaian Ketiga Kasih Tempat Tinggal Keempat Kasih Pendidikan Kelima Kasih Perhatian Lebih Dari Yang Ini Itu Bukan Milik Mereka Lagi Jelas Ini ada Sekarang Suami Setelah Menikah Pas Dilihat Surat Apa Semua Tak Ada Punya Dia Semua Atas Nama Istrinya Ini Orang Kalau Meninggal Ini Tidak Kena Azab Kubur Karena Di dunia Sudah Terlalu Azab Dengan Istrinya Dari Yang Saya Sampaikan Ini Jelas Tentang Pembagian Batasan Batasan Harta Jelas Jadi Tidak Serta Merta Setelah Menikah Jangan Mau Anak Perempuan Kita Ditipu Laki-laki Istri Ku Mana Surat Mobilmu Mana Surat Tanahmu Tadi Kita Sudah Akad Nikah Semua Hartamu Milikku Sorgamu Di Harus Paham Kalau Tidak Sedang Main Bola Ada Aturannya Statuta Kalau Tidak Akan Hancur Tapi Insyaallah Jelas Pak Ustadz Minta Tolong Doakan Ibu Saya Sudah Lama Sakit Nanti Kita Doakan Di Akhir Majelis Bukan Cuman Ibu Bapak Ibu Ibu Semua Kita Doa Bagaimana Niatnya Doanya Bagaimana Niatnya Doanya Mandi Tawad Nawaitu Aku Berniat Uslat Tawad Mandi Tawad Saya Nggak Bisa Bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Makassar Bahasa Jawa Bahasa Batak Bahasa Mandeling Bahasa Aceh Saya Niat Mandi Tawad Karena Allah Ta'ala Bagaimana Cara Mandinya Seperti Mandi Wajib Basah Dari Ujung Rambut Sampai Ke Ujung Kaki Di Mana Mandinya Di Laut Bisa Kolaka Ini 30% Saja Daratan Yang 70% Adalah Lautan Mandi Apalagi Kalau Sampai Ketengah Laut Bukan Cuman Dosanya Hilang Orangnya Hilang Setelah Mandi Tawad Solat Sunat Tawad Ayat Bebas Ayat Apa Yang Paling Panjang Tidak Kulhu Apal Abasa Kulhu Disujud Terakhir Banyak Berdoa Berapa Kali Solat Sunat Tawad Sehari Sebanyak Banyak Kami Dulu Dipesankan Guru Kami Pagi Solat Sunat Tawad Siang Solat Tawad Petang Solat Tawad Sebanyak Banyak Solat Tawad Solat Tawad Solat Tawad Solat Tawad Mamin Muslimin Yudhni Buzamban Ada orang Yang Silap Silap Salah Berbuat Dosa Bersuci Berhuduk Mandi Tawad Semua Yusalli Rakyat Ini Solat Sunat Dua Rakyat Semua Yastaghfirullah Minta Ampun Kepada Allah Allah Mengampunkan Dosa Dosanya Bulan Rajab Banyak Banyak Tawad Bulan Syahban Tingkatkan Tawad Masuk Kedalam Bulan Ramadhan Insya Allah Mendapatkan Laylatul Qadri Khairum Min Al-Fishah Semoga Ustaz Senantiasa Diberikan Allah Kesehatan Amin Saya Dari Medan Wah Ada Juga Orang Kampung Saya Disini Bagaimana Cara Bakti Seorang Anak Cara Membahagiakan Orang Tua Berjarak Jauh Dengan Kita Sedangkan Bertemu Dekat Bersama Orang Tua Mungkin Hanya Satu Tahun Sekali Idul Fitri Saja Karena Harus Bekerja Di PT Antam TBK Sulawesi Tenggara Ada Sesuatu Yang Tak Bisa Kita Bayar Dengan Uang Yang Bisa Merasakan Ini Orang Yang Orang Tuanya Sudah Ninggal Yang Masih Hidup Tak Bisa Yang Tak Pernah Merasakannya Tak Bisa Menceritakannya Karena Tak Bisa Terasakan Setelah Orang Tua Itu Tak Ada Barulah Kita Rasa Dunia Ini Hampah Tak Ada Gunanya Duit Itu Tak Ada Gunanya Mobil Itu Tak Ada Gunanya Rumah Itu Tak Ada Gunanya Apapun Tidak Guna Waktu Dapat Saya Gelar Dokter Dari Sudan Pulang Saya Ke Rumah Tidak Guna Tak Bisa Lagi Diceritakan Dulu Apapun Yang Dapat Diceritakan Mak Aku Dapat Sorban Dari Mak Aku Dapat PC Pulang Dari Brunei Dapat Gelar Visiting Profesor Di Universitas Islam Sultan Sarim Ad Tidak Ada Gunanya Hampa Paling Paling Ditulis Di Baleho Aja Profesor Untuk Nunjukkan Bahwa Kita Bukan Ustad Kaleng Kaleng Nanti Setelah Dia Tidak Ada Barulah Kau Cari Mana Kain Yang Pernah Dia Pakai Dulu Mana Sajadah Yang Dulu Dia Pakai Waktu Sholat Dimana Dia Dulu Sering Duduk Bekas Tempat Duduknya Aja Pun Bisa Menghilangkan Rindu Tempat Dia Duduk Dulu Tempat Dia Duduk Makan Kacang Sambil Minum Teh Duduk Kau Disitu Bisa Menghilangkan Rindu Quran Yang Dia Baca Dulu Lengkap Dengan Rehal Bangun Kau Tengah Malam Kau Bentang Sajadah Duduk Kau Disitu Kau Buka Quran Yang Dia Baca Dulu Hilang Rindu Tapi Setelah Dia Tak Ada Makanya Mumpung Dia Masih Ada Cium Latang Peluk Cium Kalau Kau Ada Duit Kirim Tidak Tak Bisa Karena Cari Makan Jauh Mesti Terbangun Dari Sumatera Sampai Kemari Apa Boleh Buat Memang Begitu Kondisi Ekonomi Kita Sekarang Allah Tidak Marah Tapi Kalau Kau Mampu Kirim Siapa Orang Yang Kira Kira Bisa Digaji Dibayar Untuk Memasakkan Dia Di Rumah Berkirim Karena Sampai Masanya Nanti Duit Yang Banyak Itu Tidak Ada Gunanya Sebanyak Apapun Kau Sipan Tak Ada Rasanya Lagi Hampak Mumpung Dia Masih Ada Idul Fitri Paksa Paksakanlah Pulang Mahal Tiket Pesawat Tabung Telepon Masih Ada Dia Menyambut Telepon Berikan HP Yang Kira Kira Lama Dia Pakai Tinggalkan Mak Ini Chargernya Ini Handphonenya Ini Baterainya Persiapan Kalau Rusak Pasangkan Disini Nanti Kalau Aku Telepon Sampai Masanya Nanti Handphonenya Berbunyi Tapi Tak Ada Selagi Dia Masih Ada Senangkan Hatinya Kirimkan Kain Kain Itu Tidak Akan Dia Pakai Tapi InsyaAllah Menyenangkan Hati Dia Ketika Hatinya Lapang Lapang Reski Ketika Hatinya Senang Senang Tapi Kalau Sudah Hatinya Sempit Meleleh Air matanya Rindu Karena Tak Pernah Kau Telepon Disitulah Awal Azab Allah Datang Kau Akan Berenang Dalam Kesengsaraan Mudah-mudahan Allah Mengampuni Dosa Kita Semua Dosa Ibu Allah Al-Fatiha Bismillah Alhamdulillah Al-Rahman Al-Rahman Al-Rahim Maliki Al-Midid Iyakan Abud Iyakan As-Tain Surat Al-Mustad Surat Al-Ladzid Al-Amb 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 Al-Fillan Al-Zunub Al-Amb Ampunkan Dosa Kami Ya Allah Wali Abaina Ayah Kami Ya Allah Melepuh Kulitnya Untuk Menyekolahkan Kami Tak Dapat Kami Balas Udi Baik Ya Allah Wali Ummah Hatina Emak Kami Sembilan Bulan Sepuluh Hari Kami Dikandung Dua Tahun Kami Disusuk Mengalir Darahnya Dalam Badan Kami Tak Dapat Kami Balas Tak Dapat Kami Balas Kebaikannya Sekali Teriakannya Saat Mengeluarkan Kami Ke Alam Yang Fana Ini Tak Dapat Kami Balas Kebaikannya Berikan Dia Istiqamah Dalam Iman Dan Islam Kalau Dia Sudah Meninggal Dunia Lapangkan Kuburnya Ya Allah Terangkan Makam Ya Allah Jadikan Kuburnya Salah Satu Dari Taman Taman Syurga Jangan Jadikan Kuburnya Salah Satu Dari Lobak Neraka Allah Jadikan Anak Anak Kami Anak Anak Yang Berbakti Kepada Orang Tua Jaga Anak Anak Kami Dari Segala Perbuatan Maksiat Dan Dosa Ya Allah Kami Sudah Banyak Buat Silap Salah Dan Dosa Kalau Tidak Mengampuni Dosa Kami Sudah Lama Kami Jadi Orang Yang Rugi Jadikan Kami Orang Yang Bertawat Di Jadikan 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 Kami Hambamu Yang Salih Kalau Ajal Kami Sampai Malaikal Maut Tiba Mencabut Nyawa Kami Jadikan Yang Terakhir Keluar Dari Mulut Kami Maksiat Maksiat Kalimat Tuhakkin Alaiha Nahya Dengan Itu Kami Hidup Dengan Itu Kami Mati Dengan Itu Kami Nanti Akan Dibangkitkan Dibadang Masha Rabbana Atina Fid Dunia Hassanah Wa Fid Akhir Hassanah Wa Kina Azab Anar Wa Sallallahu Ala Sayyidina Maulana Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sohbi Wasallam Walhamdulillah Rabbil Alamin Da Kambal Allahu Kambal B B D A B A B Thank you Terima kasih.